Tips Merawat Sepatu Saat Musim Hujan Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Musim hujan seperti sekarang ini kadang-kadang memang membuat tidak nyaman. Kalau kita berpergian, baju kita pasti akan basah kalau tidak memakai payung atau jas hujan. Sepatu pun pasti akan ikut basah juga, apalagi jika jalanan yang kita lewati banyak gedangan air. Lalu, bagaimana cara merawat sepatu yang basah ya? Yuk ikuti tips berikut ini. Kalau sepatu mau langsung dipakai lagi atau takut belum kering, kita bisa memakai kertas koran untuk mengeringkan bagian luar sepatu. Kalau bagian dalam sepatu juga basah, masukkan gumpalan kertas koran agar air bisa terserap oleh koran. Kalau kertas koran sudah sangat basah, ganti dengan koran kering. Nah, kalau sudah agak kering dan tidak terasa lembab, jemurlah sepatu dalam posisi berdiri supaya udara bisa masuk. Kita juga bisa mengeringkannya dengan menggunakan kipas angin. Kalau teman-teman tidak memakai sepatu itu untuk kegiatan selanjutnya, sebaiknya sepatunya dicuci supaya bersih. Genangan hujan di jalan bisa membuat sepatu menjadi kotor dan penuh noda. Jangan tunggu sampai noda mengering ya. Kita harus segera membersihkan noda itu agar tidak menempel pada sepatu. Kalau sudah menempel, pastinya akan sulit dibersihkan. Cuci sepatu dengan menggunakan air hangat yang dicampur dengan deterjen cair. Gunakan sikat halus untuk menghilangkan noda kotor. Kita bisa memakai sikat gigi bekas untuk kebersihannya. Lalu, hindari menggunakan sepatu yang masih basah untuk melakukan kegiatan, apalagi dalam waktu yang lama. Karena air hujan yang bercampur dengan keringat dari kaki akan menibulkan bau pada kaki. Maka itu, kita disarankan untuk menggunakan sepatu lain dulu untuk beraktivitas. Nah, itu dia beberapa tips merawat sepatu saat musim hujan supaya tetap awet. Selamat mencoba, teman-teman! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.